Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Hyundai Rotem K2 Black Panther asal Korea Selatan masih tercatat dalam Guinness World Record sebagai main battle tank termahal di dunia biayanya mencapai 8,5 juta dolar setara 122,8 miliar rupiah per unit wah, beli mobil Ferrari yang harga 1M dapat 100 lebih nih meski merupakan yang termahal, nyatanya tak hanya Korea Selatan yang mengoperasikan Black Panther pelanggan ekspor lainnya seperti Turki yang dikenal dengan Altai kemudian ikut dalam tender pengadaan MBT di Norwegia saat ini Black Panther memiliki alasan bagus yang membuatnya sangat mampu dan cukup mematikan di medan perang sebagai MBT termahal salah satunya karena mampu beroperasi di medan lintas alam baik perkotaan atau hutan dan perbukitan hingga pegunungan jadi lengkap ya buatan Korea ini alasannya K2 dilengkapi hidropenematik suspension sehingga tank bisa memberikan ground clearance yang lebih besar untuk medan tidak rata suspensi ini juga memberikan kenyamanan lebih baik pada awak tank ya mungkin di dalam serasa naik Mercedes gitu hidropenematik suspension merupakan kemewahan yang sangat jarang dipasang pada MBT di dunia saat ini dengan suspensi tersebut tank bisa memposisikan hold down lebih baik sehingga memberi posisi tembak yang lebih lelewasa Mike the war menulis K2 memiliki bobot 55 ton lebih nyatanya dengan berat tersebut tank ini tergolong gesit ketimbang MBT yang beratnya kurang lebih sama ini karena tank tersebut ditenagai mesin diesel 1500 horsepower dengan rasio horsepower terhadap bobotnya tergolong tinggi mencapai 27,2 horsepower per ton pembandingnya T90A sebesar 21,5 horsepower per ton sedangkan M1 Abrams 23,8 horsepower per ton buatan korea 27,2 cok keren banget dengan rasio tinggi itu K2 Black Panther sangat mudah melewati medan basah seperti sungai, rawa, hingga lumpur dengan lebih baik kelebihan lainnya, K2 juga dilengkapi oleh amunisi anti armor pintar seperti KSTAM-2 amunisi ini bisa mentargetkan atas pada tank dengan akurat KSTAM-2 bisa diluncurkan dari meriam utama tank dan maksimum jaraknya sampai 8 km keren banget nih Korea gak hanya jago buat drakor buat tank hasilnya juga memuaskan jarang-jarang kan ada alutsista yang ngalahin buatan Amerika, Jerman sama Rusia lah ini sama Korea T90A Rusia kalah Leopard 2A7 Jerman kalah M1 Abrams Amerika juga kalah sekian untuk episode bermanfaat tentang tank Korea kali ini wassalam